Selanjutnya kita akan mencoba animasi crossfit Crossfit ini menggunakan efek fade in dan fade out Untuk mengganti gambar dari gambar A menuju gambar B Tekniknya adalah si gambar A kita kasih efek fade out Mengudar hingga menghilang Kemudian si gambar B kita kasih fade in Dari yang hilang menjadi ada secara pelan-pelan Nah, kedua gambar ini kita atur agar saling tumpang tindih Sehingga efek fade in fade outnya terlihat berjalan bersama-sama Kita biasa menyebut ini sebagai crossfit Oke, nah kita akan coba Pertama-tama kita download dulu logo.zip dari Classroom Ekstrak logo 1 dan logo 2 Copy paste ke drawable Jangan lupa lakukan dua kali Oke, kita akan download ya di Classroom Saya sudah download ini ya logo Saya klik kanan, ekstrak all Oke Yap, saya punya dua logo Ini teman-teman Saya copy Saya masukkan ke dalam drawable ya Di sini Anda tinggal klik kanan paste Oke Oke Lakukan dua kali Yang biasa Oke dan oke Nah, sekarang saya sudah punya dua gambar tersebut Pertama-tama yang kita lakukan adalah Menambahkan image view ke dalam layout Pertama-tama kita pilih adalah logo 2 dulu ya Pastikan width and height-nya 100 dp Pastikan dia attach constraint top left dan right Dan diberi nama image logo 2 Oke, kita lakukan itu Nah, kita akan drag and drop image view Di sini Gambarnya tentu saja kita akan mengambil gambar logo 2 Oke, kita beri ID IMG logo 2 Oke, ini gambar kedua Jangan lupa di attach ke kiri Di attach ke kanan Dan kita attach di bawah hide me Seperti ini Oke Kurangnya kita set 100 dp 100 dp 100 dp Ini gini ya gambarnya Kemudian Yang kita lakukan adalah Kita menambahkan satu gambar lagi Ya Untuk Dc sebagai logo 1 Sama Ukurannya 100 dp Sama di attach ke kanan kiri atas bawah Kecuali bawah Maaf Dan pastikan Punya posisi yang sama Tumpang tindih Dengan IMG logo 2 Ya Dan beri nama IMG logo 1 Nah Alfanya di set 0 Supaya Menjadi hilang Transparan Kita lakukan itu Drag and drop image view Pilih logo 1 Kalau pakai constraint Enaknya adalah Kita bisa Ini ya Kita bisa Tumpang tindihkan gambar-gambar ini Begitu ya Sehingga Tidak masalah Maaf Ini harusnya Logo 2 Saya lupa Mengganti ini ya Sample nya Maaf Kita ganti menjadi logo 2 Oke Nah seperti ini Oke 100 dp Ini juga Tingginya 100 dp Oke Nah Kita attachkan di Posisi yang sama Di bawah hide me Sebelah kiri Sebelah kanan Ini logo 1 Dan pastikan Tumbang tindih Apakah sudah Oke Ya Dan image view 2 Ini kita beri nama Image Logo 1 Ya Jadi ada logo 2 Logo 1 Seperti ini Dan Alfanya kita Hilangkan Ya Alpha Anda cari property alpha Kasih 0,0 Ya Dia menjadi transparan Sehingga Image logo 2 Yang berada di bawahnya Persis Menjadi kelihatan Kalau Anda kasih alpha 0,5 Ya itu hasilnya Setengah kelihatan Setengah enggak Setengah transparan Oke Saya set Sepertinya posisinya Tidak sama Nah Pas Sekarang saya kembalikan Jadi 0,0 Dah Selesai Kita Lihat lagi Nah Tekniknya adalah Satu fade in Satu fade out Yang logo 2 Yang sedang Nongol saat ini Kita Jadikan fade out Alfanya 0,0 Sedangkan logo 1 Yang hilang saat ini Kita jadikan fade in Satu F Ya Durasinya sama-sama 2000 Langsung aja Teman-teman Kita menggunakan ini ya Button height yang sama Oke Saya tidak menambahkan button baru Oke Saya akan tambahkan disini aja VMG logo 2 Yang sedang nongol sekarang ini Kita Pre-unimate Alpha Menuju 0 F Menghilang Set durations 2000 Di satu sisi Image logo 1 Yang posisinya sekarang Hilang Kita munculkan Atau kita fade in Dengan alpha 1 F Dot Set durations 2000 Oke Jadi kita lakukan ini Langsung aja kita Coba play Teman-teman Kita coba Jalankan Oke Saya akan klik tombol Hide me Nah Itu dia Animasi Crossfit Ya Terima kasih